Nah, setelah kemunculan teknik do pedang tingkat tinggi di acara pelelangan, Xiaoyan pun seketika menjadi tertarik dan berniat untuk mendapatkannya. Apalagi teknik ini berasal dari seorang ahli dozun, jadi masalah seberapa dasyat teknik tersebut tidak usah diragukan lagi. Semua orang yang hadir tentu tahu betapa penakutkannya praktisi setingkat dozun, oleh karena itu sorakan antusias pun seketika melonjak di seluruh area pelelangan. Dokter beri kecil yang melihat perubahan sikap Xiaoyan pun seketika paham bahwa Xiaoyan jelas tertarik dengan item yang dilelang kali ini. Bagaimanapun senjata Xiaoyan sejak dulu adalah pedang hitam besar, jadi teknik doz semacam ini memang sangat cocok dengan keahliannya itu. Melihat antusias yang ditunjukkan para tamu sang pembawa acara lantas tersenyum dan mengatakan bahwa untuk item kali ini, Sekte Black Emperor akan membuka harga di angka 1,8 juta. Dan setiap penawarannya tidak boleh kurang dari Rp10.000. Bagi fraksi kecil harga ini sudah termasuk mahal dan tidak sembarang orang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun bagi fraksi besar serta para ahli tingkat tinggi, harga ini masih terbilang rendah. Sehingga mereka lebih suka menunggu penawaran mencapai puncaknya dan langsung mematok harga yang fantastis. Singkat cerita penawaran pun perlahan terus meningkat dan kini harga item tersebut telah menyentuh angka 2,5 juta. Melihat ada tamu VIP lain yang tertarik dengan teknik tersebut, Xiaoyan pun tak tinggal diam dan langsung memberikan harga di angka 3 juta. Meski penawaran yang Xiaoyan lakukan sangat tinggi, tetapi dia tak merasa khawatir sedikitpun dikarenakan selain koin emas, Xiaoyan masih memiliki cukup banyak pil obat tingkat tinggi yang telah dia siapkan. Namun Xiaoyan berharap dia tidak perlu menggunakan pil obat dalam pertengahan acara ini. Dikarenakan semua itu Xiaoyan persiapkan untuk bersaing mendapatkan salifat tubuh transformasi bodhisattva yang sudah pasti akan dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu tamu VIP yang sebelumnya melakukan penawaran pun seketika melirik ke arah Xiaoyan dan memutuskan untuk tidak bersaing dengannya. Semua itu dikarenakan mereka tidak berani menyinggung seorang alkemis tingkat 6, terlebih masih ada seorang ahli dozong seperti dokter peri kecil yang berada di sisinya. Pembawa acara lantas mulai bersuara dan bertanya kepada para tamu, apakah sudah tidak ada yang berani melakukan penawaran? Kehandingan pun berlangsung cukup lama setelah suara MC ini terdengar. Di situ Xiaoyan merasa lega dan yakin bahwa teknik do ini sudah pasti akan jatuh ke tangannya. Namun siapa sangka di saat saat terakhir sebuah tawaran mendadak pun terdengar yang menyuarakan angka 3,1 juta. Sontak hal ini membuat sebagian orang terkejut dan bertanya-tanya, siapakah sosok yang berani bersaing dengan alkemis tingkat 6 seperti Xiaoyan? Tatapan Xiaoyan pun segera menuju ke arah suara teriakan itu berasal dan menemukan bahwa ternyata orang yang berani bersaing dengannya itu tidak lain adalah Xiaoli, kakak kedua Xiaoyan. Tentu saja Xiaoli mengetahui bahwa teknik ini sangat cocok untuk Xiaoyan, oleh karena itu dia nekat bersaing dengan sosok alkemis misterius tersebut. Andai kata Xiaoli tahu bahwa alkemis berjubah hitam itu adalah Xiaoyan, dia pasti tidak akan melakukan penawaran. Nah begitu mengetahui pesaingnya adalah saudaranya sendiri, Xiaoyan pun seketika mundur dan menyerah. Bagaimanapun pada akhirnya teknik itu juga akan jatuh ke tangannya. Dengan begitu mereka tidak perlu membayar harga yang lebih tinggi lagi. Pihak Demon Flame Valley yang tidak mengetahui identitas Xiaoyan sebenarnya tentu merasa sangat senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Xiaoli. Dengan begitu mereka tidak perlu lagi merasa khawatir bahwa gerbang Xiaoyan akan bekerja sama dengan alkemis misterius tersebut. Waduh gak kebayang nih gimana ekspresi Feng Yan dan anggotanya kalau tahu sosok alkemis misterius yang mereka segani itu ternyata adalah ketua dari gerbang Xiaoyan. Dijamin bakal jantungan guys ya. Oke lanjut, nah setelah teknik dopedang warisan Dozun itu jatuh ke tangan Xiaoli, pelelangan pun kembali dilanjutkan. Pada tahap ini item yang dilelang sepenuhnya sudah berada di kelas menengah ke atas yang dimana harga setiap barangnya tidak bisa lagi dijangkau oleh orang biasa. Meski banyak item langka yang dilelang, tetapi Xiaoyan sama sekali tak tertarik dan hanya fokus melakukan penawaran jika ada bahan obat langka yang muncul. Dikarenakan semua orang yang hadir hampir seluruhnya bukan seorang alkemis, Xiaoyan pun berhasil mendapatkan beberapa bahan obat yang dia inginkan tanpa harus bersaing dengan siapapun. Selain itu, tujuan Xiaoyan mengikuti pelelangan ini sebenarnya tidak hanya untuk mendapatkan saliva tubuh transformasi bodhisattva saja. Melainkan, Xiaoyan juga berniat mencari bahan terakhir untuk membantu mengendalikan tubuh racun, yaitu inti core dari Dragon Skorpion Beast yang termasuk ke dalam jajaran Magical Beast tingkat 7. Tentu saja monster setingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah apalagi sampai dilelang. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan tidak terlalu berharap benda tersebut akan muncul. Sementara itu, pelelangan pun terus berlangsung dan secara perlahan mulai memasuki tahap akhir. Oleh sebab itu, sekte Black Emperor pun hanya menampilkan item-item kelas berat dengan harga yang diluar nalar. Contohnya adalah barang yang dilelang kali ini yaitu gulungan metodeki kelas D yang bernama Dark Shadow Skill. Begitu gulungan metodeki tersebut ditampilkan, harga yang diajukan para tamu VIP pun tidak main-main. Dalam sekejap penawaran tertinggi telah mencapai angka 8 juta. Bagi fraksi besar, metodeki kelas D ini adalah sesuatu yang layak untuk dibayar dengan harga mahal. Di saat semua orang saling bersaing memperebutkan metodeki tersebut, Xiaoyan hanya duduk diam di kursinya dan tak menunjukkan ketertarikan sedikit pun. Semua itu dikarenakan Xiaoyan sudah mempelajari metodeki jenis pembakaran api, jadi sangat mustahil baginya untuk mempelajari metodeki lainnya. Namun kemunculan metodeki ini secara alami membuat Xiaoyan teringat tujuannya datang ke wilayah Black Corner, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait api surgawi. Tampaknya setelah pelelangan ini berakhir, diharus segera menemui tetua Sukiyan secepatnya jika ingin mencari tahu informasi terkait keberadaan api surgawi di benua Doki. Seandainya Yalo masih berada di sisinya, tentu Xiaoyan tidak akan kesulitan mencari informasi tersebut. Mengingat pemahaman Yalo mengenai api surgawi dan benua Doki sangatlah luas. Sedangkan Xiaoyan sendiri sejauh ini baru menjelajahi wilayah kekaisaran Jiama dan wilayah Black Corner saja. Oleh sebab itu, Xiaoyan pun sempat berpikir untuk menjelajah ke tempat yang lebih jauh jika ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Di saat Xiaoyan masih sibuk dengan pikirannya sendiri, metodeki Dark Shadow Skill pun akhirnya terjual seharga 9,7 juta. Angka yang begitu fantastis ini sontak membuat Xiaoyan cukup terkejut dan segera menyapu pandangannya ke arah kursi VIP yang memberikan penawaran tinggi itu. Ternyata itu adalah salah satu kelompok yang sebelumnya menyembunyikan kekuatan mereka. Tindakan fraksi ini membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa orang yang memimpin kelompok tersebut kemungkinan besar adalah seorang ahli Dozong. Nah, sesaat setelah itu sang pembuah acara lantas mengatakan kepada para tamu bahwa barang yang akan mereka lelang selanjutnya mungkin terbilang cukup aneh. Dalam sekejap lebih dari 10 pria kekar pun muncul ke panggung membawa sebuah benda raksasa yang ditutupi oleh selembar kain. Tak menunggu lama sang pembuah acara pun segera menarik kain yang menutupi benda raksasa tersebut. Ternyata itu adalah bangkai dari seekor magical beast yang berukuran cukup besar dengan sepasang sayap yang menempel di punggungnya. Menurut penilaian para ahli dari sekte Black Emperor, bangkai ini seharusnya adalah mayat dari magical beast tingkat 7 yang akan menerobos ke tingkat 8. Semua orang yang berada di dalam ruangan pun seketika terkejut bukan main setelah mendengar ucapan dari sang pembawa acara. Hal ini dikarenakan magical beast yang akan menerobos ke tingkat 8 bisa dikatakan setara dengan seorang ahli Dozong. Jadi bagaimana bisa monster sekuat ini tiba-tiba mati begitu saja? Di sisi lain, Xiaoyan yang masih mengamati sepasang sayap di punggung monster itu pun seketika teralihkan ke sebuah gulungan teknik di balik jubahnya yang secara tiba-tiba menyala dan memacarkan cahaya emas bertuliskan Skybeard 9 Flying Wings. Teknik ini tidak lain adalah teknik do terbang milik Yan Luotian, ketua dari sekte angsa emas yang sebelumnya direbut oleh ayang medusa dan diberikan kepada Xiaoyan. Dari apa yang Xiaoyan baca, jika seseorang menciptakan teknik do terbang itu menggunakan bahan tingkat tinggi, maka efeknya akan semakin kuat. Saat itu Yan Luotian bahkan menggunakan teknik ini dengan bahan magical beast tingkat 6 dan mampu membuat praktisi sekelas dozong seperti medusa tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Jika Xiaoyan berhasil mendapatkan mayat magical beast yang sedang dilelang itu, maka kecepatan terbang yang dihasilkan pasti akan sangat luar biasa. Mengingat bangkai yang ditampilkan itu merupakan magical beast tingkat 7 yang bahkan hampir menerobos ke tingkat 8. Selama Xiaoyan berhasil menyepurnakan teknik do terbang milik Yan Luotian tersebut, maka kedepannya dia tidak perlu lagi merasa khawatir jika harus berhadapan dengan praktisi setingkat dozong. Sementara itu di sisi lain, Xi'an yang berada di samping Xiaoyan pun sedikit bergumam dan mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman ketika melihat mayat magical beast itu. Perasaan yang dia rasakan itu secara tidak langsung terasa seakan Xi'an baru saja bertemu dengan musuh alaminya. Mendengar perkataan Xi'an itu, Xiaoyan pun hanya tertawa dan mengatakan bahwa kemungkinan semua itu terjadi karena level Xi'an yang jauh lebih rendah sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman di dalam hatinya. Selain kelompok Xiaoyan, para tamu VIP lainnya tampaknya juga menunjukkan ketertarikan dan saling berunding dengan anggota mereka masing-masing untuk mempersiapkan harga yang harus mereka tawarkan. Melihat antusias para tamu VIP yang cukup tinggi, sang pembawa acara pun memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan kualitas bangkai magical beast yang sedang mereka tampilkan. Pembawa acara latas mengatakan bahwa kemungkinan besar mayat tersebut memiliki kor inti di dalam tubuhnya. Pernyataan ini sontak membuat ketertarikan para tamu semakin melonjak dan meminta pembawa acara agar segera membuka harga. Nah, dikarenakan bar yang dilelang kali ini terlalu langka dan sulit untuk ditemukan, pembawa acara pun lantas mengatakan bahwa koin emas sudah tidak dapat digunakan untuk mengukur nilainya. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk menggunakan sistem barter dalam pelelangan kali ini. Tentu saja syarat yang diajukan sang pembawa acara tersebut membuat sebagian besar tamu VIP terdiam dan merenung sejenak. Bagi fraksi besar seperti mereka, mengeluarkan koin emas sebanyak apapun bukanlah hal yang sulit. Tetapi, jika harus barter dengan harta berharga yang mereka miliki, pilihan ini tentu tidak mudah untuk dilakukan. Mengingat semua harta langka atau semacamnya yang mereka bawa itu dipersiapkan untuk memperebutkan salipa tubuh transformasi bodhisattva. Jika digunakan sekarang, maka mereka pasti akan kalah saing di pelelangan puncak selanjutnya. Melihat keheningan menyebar di antara para tamu VIP, sang pembawa acara pun mulai panik dan khawatir bahwa mereka pada akhirnya tidak akan melakukan penawaran dikarenakan persaratannya yang terlalu tinggi. Apalagi masalah kor inti yang dia katakan itu sebenarnya hanyalah pemanis dan tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tentu saja para tamu mengetahui hal ini dengan jelas sehingga perasaan ragu di hati mereka untuk melakukan penawaran pun menjadi semakin besar. Di tengah keheningan tersebut, Xiaoyan pun akhirnya mulai bertindak dan mengatakan dengan suara yang cukup keras bahwa dia akan menukar mayat magical beast tersebut dengan sebuah pil do spirit dan juga satu butir pil mekti huang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!